Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejar TV kali ini aku akan berbagi sesuatu kepada teman-teman semuanya yaitu cara menginstall SAMP Sam Oke sama itu kegunaannya untuk membuat server ya SMP Oke kita tulis aja seperti itu di Google lalu memuncul seperti ini dan kita ambil yang ini apache Sam perangkat lunak bebas ya sama apache Maria DB plus PHP plus per nah teman-teman silahkan download sesuai kebutuhan teman-teman mau teman-teman download yang untuk Windows atau Linux atau OS iOS ya dan silahkan tinggal diklik-klik-klik Nah kita akan download yang ini SMP for Windows Oke diklik-klik kalau udah nanti akan seperti ini Windows installer ini versi 738 kita open location nya ya di sini samnya kalau yang tadi itu versi ini sudah versi 745 jadi sama aja kemudian kita ambil yang tadi XMP bukan yang ini aneh kemudian kita klik dua kali dan kita ikutin kita klik Yes ya lalu kita lihat apa yang terjadi jadi ini menginstallnya gampangnya bitnami ya bitnami ya Sam sekarang kalau belajar pemograman web ini biasanya ini nih kita dibutuhkan ya dibutuhkan Nah kita cancel dulu kita cancel Yes Oke kita ulang tadi program kita klik kanan kemudian kita run SN administrator Yes Oke siap kalau udah seperti ini kita mulai ulang tadi ya bitnami eh important because and activated user account control on your system the some function of XMP probably restrict jadi ini apa di sini user account nya aktif ya aku mengunci ini mengunci computer kayak ini salah satu program missing white frame permission missing nanti pasti ada ngilang ya tapi enggak apa-apa oke kan aja kita next kan lagi di sini silahkan di checklist kebutuhannya tapi bagusnya di checklist semua klik next ini C SMPP kita next lagi the select folder is not empty please select a different folder jadi ini mt3Nk ini select folder Oke SMPP kita next kan the server is not empty tidak kosong jadi karena ada isinya ya maka lihat ada isinya nih kita delete dulu delete Oke siap bukan 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 di situ ya sam stmpp Oke select next nah bitnami for some profit installer that can install Oke siap kita ini existing Sam kita next kan aja nih bit langsung ke ini ya langsung ke bitnami ya dan no ready to begin next lah kita next aja Nah kalau udah dihadapkan seperti ini kita tinggal diam saja kita tunggu sampai keluar hijau hijau akan keluar hijau nya kan Nah jadi disam itu kita bisa meletakkan file-file misalnya kita pengen install WordPress ya kan tapi kita enggak punya ini enggak punya hosting gitu Nah kita padahal punya belajar Nah jadi teman-teman bisa menginstallnya di komputer teman-teman masing-masing ya nanti ada adat videonya cara menginstal WordPress gitu Nah jadi teman-teman semuanya nggak repot ya nggak repot nggak keluar biaya kalau untuk cuman belajar gitu kan Oke ini kita kita skip dulu ya karena ini membutuhkan waktu juga nih unpacking file ya asik dulu Hai Nah jadi ini hampir selesai welcome to Xenpp kita ya is easy to install Nah kita tunggu sih dikit lagi lagi selesai dikit lagi ini apa ini keluar ya dikit lagi nah hijau nya sampai ke ujung teman-teman jadi kalau menginstall install nih biasa teman-teman semua harus ini harus sabar ya tergantung komputernya juga gitu ya Nah jadi keriting anis kalernya 70% kita tunggu sebentar not responding ya nampak selesai di selera nah komplit desa misata pizarre you want to start the counter panel katanya Apakah kamu akan start kita mulai Yes kita start ya Nah disini kita pilih lanjutnya ini Amerika dan kita lihat bagian kaki di bawah ya nanti dia muncul sini minibar ini kan nah disini teman-teman silahkan yang klik ya yang sesuai kebutuhan biasanya aku mengaktifkan mysql ya X mysql ini start kemudian file Zilla ya kalau ini serah teman-teman mau hidup kan atau enggak tapi hidup kan aja nggak apa-apa maksuri tapi kalau mau matikan juga nggak apa-apa Nah kita akan stopkan mungkin terkena firewallnya ya dan kita coba akses disini ya Apache friend Oke siap localhost lokal hai 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 jadi teman-teman semuanya bisa mengaksesnya dengan cara ini klik aja localhost dashboard jadi yang ini tadi ini diaktifkan yang Apache nya diaktifkan mysql nya diaktifkan stop ini file zilanya juga diaktifkan dan teman-teman bisa lihat disini application PHP PHP myadmin ini untuk SQL nya dan disini di bagian eh kita lihat coba kita lihat bagian dasenya itu udah ada file samnya ya kemudian ini udah komplit semuanya dan kalau teman-teman semuanya mau memasukkan filenya masukkan ke ht-dog ini nyatanya itu ini baru diakses melalui ini di sini eh di sini ya nah gampang banget ya teman-teman kalau misalnya masih bingung bisa cari di Google tuh banyak kali tutorialnya dan kalau masih bingung juga silakan buat komentar di bawah ini mudah-mudahan aku bisa membantu Oke teman-teman semuanya sampai jumpa dan terima kasih tetap stay di sini ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya